Intro Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis resmikan 3 posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah hukum Posek Indrapura, Polres Batubara di Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara 3 posko yang diresmikan sekaligus dalam 1 hari di 3 tempat yang berbeda salah satu di antaranya posko penghubung yang berfungsi mengawasi dan menampung informasi seluruh posko yang ada di Kecamatan Seisuka dalam hal penerapan protokol kesehatan agar COVID-19 segera berakhir di Batubara khususnya 3 posko PPKM tersebut yaitu posko PPKM Desa Simpang Kopi, Desa Brohol, dan posko penghubung di Kecamatan Seisuka Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis mengatakan setiap posko yang didirikan harus aktif untuk memantau kegiatan masyarakat sekaligus melakukan himbauan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan Kapolres juga menghimbau kepada seluruh Polsek yang ada agar mengkondisikan seluruh Babinkam Tipmas untuk bekerjasama dengan Babinsa dan Kepala Desa untuk menerikan posko PPKM Dengan adanya posko PPKM di setiap desa dapat menekan penyebaran virus COVID-19 sehingga Kabupaten Batubara kembali menjadi zona hijau Pada hari ini kami bersama-sama Ada juga dari Mogli dan Ramil Sama-sama melakukan peresmian Posko PPKM Mikro di Kecamatan Seisuka Di mana posko ini berperan nantinya untuk membantu memantau posko-posko yang ada di desa-desa Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Belka melaporkan Terima kasih Terima kasih